Azizah Salsyah berangkat umrah setelah diterpa rumor perselingkuhan dengan Salim Nauderer Satria Ananta, hingga terseret isu video sur. Kabar mengenai perselingkuhan dengan Salim Nauderer dan Satria Ananta membuat nama Azizah menjadi sorotan, terutama setelah tersebarnya rumor bahwa ia terlibat dalam video sur yang ramai diperbincangkan di media sosial. Keberangkatan Azizah ke Tanah Suci untuk melaksanakan umrah pertama kali diketahui melalui unggahan Instagram story seorang teman dekatnya, Ratu Namira. Azizah dikabarkan bertolak ke Jeddah pada 23 Agustus 2024, terlihat dalam sebuah unggahan yang menunjukkan dirinya sedang berada di Bandara King Abdulaziz, Jeddah. Di tengah ketisuhan ini, beredar juga kabar bahwa suaminya, Pratama Arhan, akan segera menyusul ke Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umrah bersama. Arhan dikabarkan akan berangkat setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada September 2024. Rumah tangga Azizah dan Arhan yang semula terlihat harmonis, kini menjadi pusat perhatian publik setelah munculnya isu perselingkuhan. Azizah diduga berselingkuh dengan Salim Nauderer, yang diketahui adalah kekasih Rachel Fenya. Namun, isu tersebut telah dibantah keras oleh Azizah. Tidak hanya membantah, Azizah juga mengambil langkah hukum dengan melaporkan akun-akun media sosial yang menyebarkan gosip tidak berdasar tersebut. Di tengah polemik ini, Pratama Arhan tampak menunjukkan dukungan terhadap istrinya dengan mengunggah foto pernikahan mereka di media sosial. Seolah ingin menegaskan bahwa hubungan mereka masih kuat dan tidak tergoyahkan oleh rumor-rumor yang beredar. Sementara itu, gosip mengenai keterlibatan Azizah dalam video sur juga telah ditanggapi dengan tegas oleh pihaknya. Melalui kuasa hukumnya, Ega Mahardinata, pihak Azizah membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya, Azizah dan tim hukumnya kini tengah menempuh jalur hukum untuk melawan fitnah yang telah mencoreng nama baiknya. Terima kasih telah menonton!